Kalau dia memahami esensi ini, ketuhanan ini, maka dia sadar ada manusia lain yang berbeda, maka inilah yang disebut beradab. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dia punya konsep ketuhanan dan dia beradab, ini modal yang besar sekali untuk persatuan Indonesia. Karena modalnya bersatu harus beradab dan bertuhan, paling tingginya. Dan dalam persatuan itu pasti ada cekcok. Karena itu gunakanlah musyawarah alias kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika ini dijalankan, baru kita bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muter-muter-muter baliknya Pancasila lagi. Baik, hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, tibalah kita pada perang salib yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak nih. Perasaan tadi kesedihan susu gak? Gak dikasih wajah susunya. Perasaan, perasaan. Adanya gak bener gak? Tadi gue liat ada putih-putih gitu. Kali, kali GR buat saya. Ya Rabb, hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Asal mula, mari kita mulai lagi ya. Tadi ayatnya sengaja saya sindir. Tuh kan, bener. Lu gak keluarin sih, sih. Gimana sih? Jangan-jangan buat dulu nih. Enggak. Hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya bawakan tadi sengaja. Cari apa-apa yang telah Allah sediakan. Yang Allah janjikan. Yang Allah udah bukakan. Yang Allah udah siapkan. Fima atakallahudara akhirah. Kampung akhirat. Tapi jangan lupain buat kehidupan dunia. Jangan lupain. Kalau dihubungkan dengan satu pepatah. Ada yang bilang hadis. Tapi doif. Biar aman, saya bilang pepatah. I'mal lidunyaka. I'mal li akhirataka. Ka'anaka tamutu gada. Depannya, I'mal lidunyaka. Ka'anaka ta'ishu abada. Lakukan. Atau beramallah. Untuk kepentingan duniamu. I'mal dunia. Ka'anaka ta'ishu abada. Sebagaimana kau seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Jadi perlu bekal yang banyak. Perlu eksis. Perlu punya persediaan. Perlu saving. Perlu nabung. Dan kata Nabi Muhammad SAW. Nabung terbaik adalah emas. Yaitu dinat dan dirham. Al-Qamakala Rasulullah SAW. Jangan duit pak. Duit. Saya nih. Bapak kita nih rugi banget. Kalau nabung duit. Nilainya. Nurun. Nurun. Nurun banget. Kalau dinar, dirham ya kagak. Gak bisa turun. Zaman Rasulullah. Satu ekor kambing. Satu dinar. Satu dinar itu kurang lebih dua juta setengah. Tiga juta. Satu ekor kambing. Betul gak? Tiga juta. Tiga koma berapa sih satu dinar sekarang? Dua koma lima. Berapa ya? Dua koma lapan. Tiga koma lapan. Satu dinar. Satu dinar tiga koma delapan. Dapat gak kambing? Zaman Rasulullah. Rasulullah SAW menyuruh membeli seekor kambing dengan satu dinar. Dikasih satu dinar tolong beli satu ekor kambing. Kata Rasulullah SAW. Dan pulang dapat satu ekor kambing. Di tengah jalan kambingnya mau dijual berapa ya? Dijual dua dinar. Boleh. Berarti kita boleh ambil komisi dari penjualan. Karena Rasulullah SAW halalkan itu. Cuma sahabat baik nih. Dia beli lagi. Satu dinar lagi. Dia pulangin sama Rasulullah SAW. Satu ekor kambing dengan satu dinarnya. Gratis itu kambing jadinya. Boleh dengan cara begitu. Rasulullah SAW bilang ambillah. Satu itu komisi jadinya. Caranya sesuaikan dengan jujur. Jadi caranya Rasulullah SAW suruh beli satu ekor kambing. Dia beli. Benar-benar satu ekor kambing satu dinar. Di tengah jalan kambingnya ditawar sama orang. Dia bilang kalau mau beli dua dinar. Orang beli dua dinar. Dapat dua dinar kan. Dia balik lagi ke pasar. Dia beli lagi satu ekor kambing. Dan dibalikin. Ini yang disuruh Rasulullah. Ini Rasulullah kambingnya betul-betul satu dinar. Dan ini. Lebihnya. Disuruh ambil sama Nabi. Begitu. Bayangkan nilai emas itu. Tidak turun. Coba. Andai kata. Itu mau berapa tahun? 30. Coba. Kalau pertama kali punya duit. Tabungan. Langsung dibikin emas. Sudah berapa kilo yang lu punya? Gitu kan? Nyesel ya? Nyesel banget. Nyesel banget. Ya karena gak tau. Saya Alhamdulillah. Begitu punya duit. Belinya emas. Punya duit. Ambil emas. Punya duit. Ambil emas. Gitu aja udah. Kelar. Kenapa ya? Karena Mah Rasulullah yang bilangin gimana. Kok emas latinya kenapa ya? Tadi sebelum emas ngomong apa ya? Ya. Perang salib dua kok emas latinya. Ya. Oh. Sengaja ayatnya. Walatansa nasibaka minat dunia. Jangan melupakan kehidupan dunia. Dan. Ya'mali duniaka. Ka'anaka ta'ishu abada. Perbuatlah. Beramalah. Untuk kepentingan duniamu. Seakan-akan hidup selama-lamanya. Wa'amalli akhirataka. Dan. Perbuatlah. Beramalah. Untuk akhirat. Ka'anaka. Seolah-olah kau mati besok. Begitu. Artinya kita terus-terusan cari uang yang banyak. Begitu azan. Ya gue mati besok. Makanya mau sembayang. Begitu aja. Begitu kelar sembayang nih. Cari uang lagi. Yang giat. Begitu azan maghrib. Ya nanti besok gue mati. Ini maghrib terakhir. Begitu aja deh. Begitu ada ta'lim. Datang ke ta'lim. Kenapa ya? Besok boleh jadi gak bisa ikut ta'lim. Karena besok mati. Karena itu. Fokuslah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Begitulah kurang lebih. Jaman sekalian dimulakan Allah. Mari kita lanjutkan. Jadi. Paus. Memerentahkan Urbanus. Pada waktu 1095. Nah begitu 1140-an. Paus juga yang memerentahkan. Ya namanya. Bernardus. Untuk menjalankan perang salib yang kedua. Lagi-lagi. Jerman. Perancis. Dan setemuanya. Padahal. Padahal. Yerusalem. Belum diambil kembali oleh umat Islam. Sebagaimana kita tahu. Sultan Saladin Alayyubi. Mengambilnya pada 1187. Artinya apa? Artinya kok giat banget. Melancarkan perang salib. Ada apa? Saudara. Kalau saya ngomong begini. Jangan jadi benci dengan Kristen. Jangan jadi benci dengan Kristen. Karena ini adalah oknum. Begitu. Bismillah. Alhamdulillah. Sukambing. Iya. Sukambing katanya. Baik. Jangan jadi benci. Apalagi saya bawakan ini dalam rangka sejarah. Bukan dalam rangka menebar kebencian. Kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Harus saya katakan ini agar tidak terjadi fitnah. Satu haikal kalau ngomong perang, 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 perang. Lu baru lihat sekarang terang aja. Ini bagian daripada taklim sejarah yang udah bertahun-tahun. Dari Nabi Ibrahim kita udah bahas. Sekarang emang pas waktunya perang salib. Begitu. Nah jadi jamaah sekalian. Ulah itulah. Akhirnya apa yang disikat? Yang disikat Aleppo. Aleppo tuh sekarang suriah. Sekarang suriah. Ya seperti biasa. Kok tidak punya rasa pri kemanusiaan? Kok gak punya rasa itu gitu loh? Bener-bener kebiadapan yang luar biasa. Disembelih dimanapun umat Islam berada. Sebagaimana yang saya cerita di awal. Disembelih umat Islam yang ada di Yerusalem. Palestina. Dari pada sahabat-sahabat Nabi keturunannya banyak yang tinggal disitu. Dan wafat. Sekali lagi. Demi sekali lagi. Jangan pelit dong jadi orang. Jangan pelit. Ya Allah Ustadz dari mana duitnya? Sedekah pak. Nanti Allah kirim. Ya saudara. Berangkat ke Masjid Al-Aqsa. Disana ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada tanda-tanda bekas perang salib. Ada tanda-tanda syuhada yang wafat. Ada tanda-tanda itu semua. Berangkat biar lihat. Duh Ustadz gak punya duit. Jangan begitu. Ambil duit lo 5 ribu perak. 10 ribu, 20 ribu, 100 ribu. Masukin tuh. Amapak Aendra bilang. Titip. Insya Allah lo berangkatin. Insya Allah lo berangkatin. Begitu aja. Soal yakin-yakinan ini. Ya. Saya punya dulu murid. Saya punya murid orang katolik. Orang suka bumi. Saya lagi ngajar di asuransi bumi putra. Di Rawamangun. Di Rawamangun. Di Rawamangun. Jalan pemuda. Seberang metro mini kantor. Ingat banget gitu. Ini orang bukan Islam. Suatu ketika. Saya lagi ngajarin anak-anak itu. Saya bilang. Bagi anda yang muslim. Allah tuh akan dipat gandakan 700 kali lipat. Jadi anda mau apa sebenarnya sekarang? Tinggal hitung aja. Anda cukup mengeluarkan sekian. Kali 700. Kali sekian. Niscaya itu akan memenuhi. Itu pasti Allah ganti. Dia ini yakin banget loh. Dia agen asuransi. Dia yakin banget. Dia pengen punya tabungan 1 miliar. Maka dihitung-hitung. Ternyata satu hari. Dia cukup mengeluarkan 2000 rupiah. Sedekah. Maka insya Allah. Akan dilipatkan menjadi 1 miliar. Nggak tahu hitungannya dia kayak bagaimana dah. Dia yakin 1000%. Dia bilang apa? Walaupun saya bukan Islam. Saya yakin. Karena pasti Al-Quran itu benar. Injil itu benar. Dan dia ikutin. Ini jangan didengerin dulu. Ini versi mereka ya. Versi dia ya. Tahu apa yang terjadi pak? Sedikit ini maaf nih. Ini penting banget soalnya. Tahu apa yang terjadi ibu? Yang terjadi adalah. Dia lagi lewat. Dia selalu naik bis akab ya. Antar kota, antar provinsi. Turun di perahu bangun. Dan dia jalan kaki ke kantor. Wiputra. Saya lupa tuh namanya dia. Dia tulis 1 miliar tuh di tabungan. Dia tuh di kantong sama saya. Saya saksinya. Lalu kemudian ketika dia. Lewat di satu tanah di Sukabumi. Ada tulisan dijual. Maka difoto sama handphonenya. Jadi ketika dia menawarkan asuransi. Ditawarin sama orang. Tanah itu di Sukabumi. Harganya itu 9 miliar gitu. Tanah luas sekali. Pinggir jalan raya. Maka dia iseng. Ditanya sama Pak Aji. Pak Aji kalau saya jual 10 miliar. Gimana Pak Aji? 1 miliarnya ambil buat lu. 9 miliar itu yang diharganya. Eh dia tawarin sama satu orang. Yang merupakan calon nasabah di agen asuransinya. Ternyata memang betul. Dia beli 10 miliar. Dan Pak Ajinya ngasih komisinya 1 miliar buat dia. Dan langsung didepositoin. Dia datang sama saya. Cium kaki saya. Dia cium kaki saya. Saya tarik-tarik kepala aja. Jangan begitu. Jangan begitu. Jangan begitu. Enggak. Dia bilang. Dia keluarin di kantongnya. Fotokopian surat depositonya sebesar 1 miliar rupiah. Ini orang katolik. Yakin. Dapat Tuhan kasih. Iya orang Islam gak yakin. Yakinlah Pak. Ya. Insya Allah kita berangkat. Kita lihat. Saksi mata perang salib. Dengan mata kepala kita sendiri. Di Masjid Al-Aqsa. Amin. Ya Allah ya rempah alamin. Kita lihat mimbar. Salahuddin Al-Ayubi. Asli punya beliau. Kita lihat. Kita pegang itu. Kita lihat bagian yang terbakarannya. Ketika dibakar. Ada. Kita lihat. Jadi yakin. Hakul yakin. Begitulah perjuangan umat Islam. Saudara. Izinkan saya menyampaikan satu. Yang penting sekali. Kenapa perang salib itu terjadi. Tidak lain. Tidak bukan. Nomor satu itu adalah. Salah kaprah dalam memahami ayat. Salah kaprah dalam memahami ayat. Gitu aja deh. Gak ada ayat-ayat itu untuk bunuh lah. Gitu gak ada. Ya mungkin ada. Wallahualam bisawab. Tapi salah kaprah dalam memahaminya. Karena apa? Mari. Coba tanya logika yang sangat sederhana. Titik perbedaan itulah Nabi Allah Isa. Kata mereka. Versi mereka. Yesus. Titik itu disitu. Yahudi. Terlalu membencinya. Dengan mengatakan anak haram. Dan mengatakan ibunya jadah. Nasrani. Terlalu memujinya. Dengan mengangkatnya sebagai Tuhan. Atau anak Tuhan. Gitu kan. Sementara Islam. Mengatakan. Beliau. Manusia agung. Bagian daripada ulul azmi. Bagian daripada rasul. Rasulullah yang agung. Juga termasuk Nabi Isa. Termasuk Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Nabi Nuh. Dan Nabi Muhammad. Dan istimewanya. Yang belum wafat. Hanyalah Nabi Isa. Dan istimewanya. Yang akan kembali. Di akhir zaman. Bukan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Nuh. Bukan Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Musa. Tapi Nabi Isa. Walaupun dia nanti bersyahadat. Bersyahadat. Asyadu ala ilahi lallahu. Asyadu ala Muhammad Rasulullah. Begitu Islam memandang. Dan lihat. Orang Nasrani. Bagi orang Yahudi. Isa itu anak haram. Bagi orang Islam. Isa itu manusia agung. Rasul yang mulia. Tapi yang dibenci sama Nasrani. Kenapa Islam? Bukan Yahudi. Itu yang saya gak habis pikir. Sampai sekarang. Bagi Nasrani yang bukan disini ya. Ini perang salib. Ingat perang salib. Bukan sekarang. Gak habis pikir gitu loh. Dimana logikanya gitu loh. Kalau bukan kedengkian semata. Bagi orang Yahudi. Nabi Isa itu anak haram. Bagi orang Yahudi. Maryam itu tukang zina. Dan gak diakui. Tapi bagi umat Islam. Maryam itu wanita suci. Salah satu wanita terbaik. Yang pernah Allah ciptakan itu Maryam. Selain Aisyah dan Khadijah. Juga Maryam. Coba. Lah kok umat Islam. Yang jadi bulan-bulanan. Bukan umat Yahudi. Berkolaborasi mereka. Nah saudara. Di Yerusalem. Gak begini ceritanya. Di Gaza. Yahudi membom. Dan kena masjid. Orang Nasrani. Yang di Gaza. Mempersilahkan umat Islam. Menggunakan gereja. Untuk sholat Jum'at. Di hari Jum'at. Kompak. Begitu juga yang terjadi di Yerusalem. Allah alam bisawab. Mari. Kita kupas lagi sedikit. Apa pesan perdamaian Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin saya kupas sedikit. Yang kemudian dilanjutkan oleh perjanjian dari Madinah. Oleh Rasulullah. Jadi wa'ad al-umariyah. Perjanjian. Umar bin Khotob. 636. Dan dilanjutkan oleh perjanjian. Su'al-Udindal Ayubi. 1187. Perjanjian Ramallah. Piagam Adinah. Wa'ad al-umariyah. Piagam Ramallah. Dan piagam Ramallah ini berlaku terus. Sampai kapan? Sampai selesainya masa Turki Osmani. Apa intinya? Intinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah memulai nomor 1 itu Bismillahirrahmanirrahim. Di luar pasal. Pasalnya ada 18. Yang saya singkat ya 18. Banyak tapi. 47 pasal. Saya singkat 18. Ini versi singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dimasukkan dalam pasal. Artinya di luar sendiri. Kalau pasal kan ada nomor-nomornya. Maknanya apa? Maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Menjiwai seluruh pasal. Karena di luar itu. Kata-kata menjiwai. Ingat kata-kata siapa ini? Pembukaan UUD menjiwai seluruh pasal-pasal dalam UUD 45. Begitu. Dan dalam pembukaan UUD ada Pancasila. R.U.H.I.P lagi. B.P.I.P. sekarang. Menjiwai. Maka itu Bismillahirrahmanirrahim dikatakan di awal oleh Rasulullah SAW. Saluh ala Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk yang lebih cerdas semenjak Allah ciptakan dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang lebih berpikir semoderen Nabi Muhammad semenjak Allah ciptakan makhluk. Tidak ada orang yang bisa menjawab semua persoalan bangsa selain Nabi Muhammad SAW. Anda mau ngomong apa? Covid. Nabi sudah punya solusinya. Jauhi jarak. Social distance. Rasulullah yang bilang. Untuk di arah wabah, jangan ada yang datang ke situ. Lockdown. Dan yang di situ, tidak boleh keluar. Lockdown. Rasulullah yang bilang lockdown. Rasulullah yang bilang social distancing. Untuk apa lagi? Narkoba. Rasulullah yang bilang. Bagaimana caranya? Min husnil islam. Min mar'itarkuhu ma'la ya'ni. Masalah apa lagi pak? Masalah apa yang belum diselesaikan Nabi? Masalah apa? Maka setiap orang pembenci Nabi. Setiap orang pembenci Nabi. Begitu membaca riwayat hidupnya. Masuk Islam. Sayang sekali karena macet total. Mobil saya tinggal. Saya naik motor kemari. Karena gak bisa luar biasa tadi macetnya di pancoran. Bisa-bisa isyak sampai sini. Maka saya tinggal. Saya naik motor kemari. Tertinggal tuh. Saya udah siapin tuh bahan buat hari ini. Mohon maaf. Jadi nomor satu. Adalah soal ketuhanan. Maka dari itu sebenarnya. Declaration of Human Rights. Copy paste dari piagam Madinah. Lima pilar hukum di Amerika. Copy paste dari piagam Madinah. Perjanjian Jenewa. Copy paste dari piagam Madinah. Perjanjian Swiss. Copy paste dari piagam Madinah. Maka. Saya gak bosan cerita piagam Madinah. Biar kita paham. Malu kalau kita gak tau piagam Madinah. Orang-orang Barat tuh pakai itu. Untuk menjelaskan hukum-hukum mereka. Nah ini yang tidak didapati dalam perang salib. Sehingga mereka iri. Dan mengambil perjanjian itu. Dan memusnahkan itu. Karena terbukti yang dimusnahkan itu adalah Wa'ad al-Omariyah. Itu sebabnya diperbaharui oleh Sultan Selawasin al-Ayubi. Nomor satu tuh. Urusan ketuhanan. Maka piagam Jakarta. Jakarta Charter. Dan juga. Pembukaan UUD 45. Yang di dalamnya ada Pancasila. Meniru itu. Saya gak berlebihan. Saya tantang sejarah dibuka. Yang pidato begitu. K.J. Wad Hashim. Tanggal 18 bulan Agustus. Beliau yang berpidato begitu. Di sidang PPKI. Beliau anggota. Dan ketuanya adalah Soekarno. Beliau pidato begitu. Piagam negara Indonesia saat ini. Kurang lebih seperti negara Madinah saat Rasulullah membentuk. Begitu kata-katanya beliau. Jadi jangan pakai pura-pura lagi bahwa Pancasila digali dari piagam Madinah. Nomor 1 lihat pasal Rasulullah yang bilang. Kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan. Dan nomor 2 persamaan hak dan kewajiban. Coba. Ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dahsyat. Begitu pasal 3. Eh pasal 3. Kotong royong dalam segala hal. Kecuali kezaliman dosa dan permusuhan. Dan kompak bersatu dalam menentukan hubungan dengan orang-orang yang memusuhi umat. Ini kan persatuan Indonesia. Lihat pasal berikutnya. Membangun masyarakat yang dengan sistem yang baik. Melawan orang yang memusuhi negara. Melindungi setiap orang yang ingin hidup berjampingan dengan kaum muslimin. Tanpa berbuat aniaya. Ini kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lihat ini faktanya. Saya bukan mencocok-cocokkan. Bukan. Orang ada pidatonya kok jelas di buku. Autobiografi kayak Jahazim Ash'ari yang ditulis oleh Kedewaid Hashim. Enggak, enggak mencocok-cocokkan. Pengakuan dia sendiri. Gitu loh. Dan semuanya ini untuk keadilan. Kenapa keadilan lihat pasal 8. Umat yang di luar Islam bebas melakukan, melaksanakan agamanya. Mereka tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Dan tidak boleh diganggu harta bendanya. Umat di luar Islam harus ambil bagian dalam membiayai negara. Sebagaimana umat Islam dalam pajak. Mereka dalam zakat ya. Mereka dalam pajak. Umat non-Islam harus membantu dan ikut memikul biaya negara. Bila dalam keadaan terancam. Umat yang di luar Islam saling bantu dengan umat Islam. Dalam melindungi negara dan ancaman musuh. Apa artinya kalau bukan keadilan sosial? Sudara, ini yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Oleh pasukan manapun. Oleh kelompok manapun. Oleh perang manapun. Ternyata ini yang membuat mereka iri. Terbukti. Dalam perang salib berikutnya yang dimusnahkan adalah buku-buku yang ditemui oleh umat Islam. Terbukti jelas gitu loh. Buku-buku itu dihancurkan. Sampai sungai Efrat dan sungai Tigris. Itu berbulan-bulan. Berwarna biru dan hitam. Dari tinta umat Islam. Karena kemajuannya kayak begini. Apabila satu perdamaian. Ini pasal favorit saya. Apabila itu perdamaian akan membawa kebaikan bagi masyarakat. Kata Rasulullah nih. Maka semua warga baik muslim maupun bukan muslim. Harus rela menerima perdamaian itu. Itulah. Sumpah Pemuda itulah Piagam Jakarta. Itulah pembukaan UUD. Dan itulah Pancasila. Dan itulah UUD 45. Jadi ada dasarnya Pak kita. Ada bersumbernya itu ada. Piagam Madinah ini. Ya Rob. Sebaik-baik sejarah yang pernah ditoreh oleh semua umat manusia sedunia. Seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahan orang lain. Itu. Hukuman yang mengenai seorang ini maksud hanya boleh dikenakan kepada diri pelaku sendiri. Atau keluarga yang menanggungnya. Itu. Enggak ada. Ya hukuman-hukuman ini ketat ini. Tentang hukuman itu gak bisa dihukum karena kesalahan orang lain dan sebagainya. Siapa yang salah nanggung. Warga negara bebas keluar masuk wilayah Madinah. Itu. Maknanya kalau bukan warga negara. Gak bebas. Mesti lapor. Visa. Paspor. Udah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Negara wajib melindungi semua orang yang terzalimi. Baik muslim maupun bukan muslim. Ikatan sama anggota masyarakat tidak sekat atas prinsip tolong menolong. Untuk kebaikan dan ketakuan. Dan tidak boleh ada tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ta'wan albir wa ta'ala ta'wan ismi wa uduan. Ini menandakan korupsi berjamaah sikat semua. Tuh. Gue jadi ingat Joko Chandra. Hadirin. Mbahkan Allah SWT. Maafkan saya. Tadi banyak menyeru. Untuk aplikasi sedikit bercerita sejarah. Tapi tidak mengapa. Karena penting ya. Mohon ikhlasnya ya. Penting. Minggu depan kita lanjutkan. Tentang salib. 1145 sampai 1149. Empat tahun pembantaian terhadap surya. Sebelumnya. Seribu berapa? 90. 1090. Sampai 11. 903 sampai 96 tahun pembantaian itu terjadi. Dan kali ini surya. Modusnya sama. Gospel. Glory. Ini menebar gospel and glory. Kalau ibu bapak sekaligus lanjutkan terus. Pahami terus. Nanti sampai ke Indonesia. Maka tahu banget deh. Tidak bisa kita dibohongin. Ini diskusi ilmiah ya. Tidak mau lagi. Kalau saya dibohongin. Belanda datang kemari untuk cari cengkeh. Enggak. Enggak mau lagi. Jauh-jauh cengkeh Zanzibar lebih banyak. Jauh-jauh jahe. Di mana-mana juga ada. Jauh-jauh. Lagi pula harus. Kenapa harus militer yang datang untuk cari rempah. Begitu. Kenapa enggak dagang serius. Ada VOC dagang. Tapi sebelum VOC dagang. Apa yang terjadi. Nah itu yang luput. Ya. Insyaallah. Pada pekan berikutnya. Akan kita bahas lebih detail lagi. Intinya adalah. Kalau kita tidak bersatu. Maka kita diinjak. Injak itu intinya. Sunatullahnya begitu. Sunatullahnya begitu. Dan. Allah suruh kita. Jangan bercerai-berai. Bukan bersatu pak. Sebelum saya tutup. Tolong tunjukkan kepada saya. Satu saja ayat dalam Al-Quran. Dan bersatulah. Coba ada enggak. Coba diskusikan aja. Pikirkan. Ada enggak ayat. Dan bersatulah dalam Al-Quran ada. Wattasimu berpegang teguh pak. Bukan bersatu. Wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Dan berpegang teguhlah pada tali Allah. Dan jangan bercerai-berai. Enggak ada. Coba bersatulah. Ada enggak dalam Al-Quran. Yang ada. Kalian tidak akan bersatu. Walaupun kalian menghabiskan seluruh harta bendamu. Allah lah yang mempersatukan hati-hati kalian. Coba. Silahkan kita dibuka diskusi. Kenapa? Karena memang. Inna holaknakum min zakari wa unsa. Waj'anakum syuban wa qobailan. Lita'arofu. Saling kenal. Allah yang menciptain pak. Kita berbeda. Allah yang berbeda. Kuasanya Allah menciptakan kita berbeda. Haknya Allah. Dan Allah menciptakan kita berbeda-beda. Kita yang sekarang berkata. Walaupun berbeda-beda. Tetap satu. Bineka. Tunggal. Kita yang bilang supaya begitu. Allah yang suruh jangan bercerai-berai. Seolah-olah Allah bilang. Setialah kalian kepada kebenaran. Dan jangan bercerai-berai. Nanti Allah yang satukan hati kalian. Begitu. Kalau bersatu padu kita usahakan. Kaga bakal bisa. Itu sebabnya gak ada perintah bersatulah dalam Al-Quran. Yang ada jangan bercerai-berai. Ya kan jangan bercerai-cerai juga bersatu. Beda. Beda. Indonesia. Kita tuh gak bersatu. Tapi kita tidak mau dipisah-pisah begitu. Kita gak bisa bersatu. Tapi kita tidak boleh bercerai-berai. Maksudnya gak bersatu apa? Pasti ada. Muhammadiyah NU bersatu. Susah. Tapi tidak boleh bercerai-berai. Dan berpegang tegulah pada tali Allah. Talinya itu bertuliskan. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Itu talinya. Bagi Indonesia talinya apa? Pancasila. Betul sekali. Itu yang saya mau sampaikan. Gak bisa bersatu pak. Lo bilang Tuhan tiga. Gue bilang satu. Gimana bersatu. Lo bilang anak Tuhan. Gue bilang Tuhan tunggal. Gimana bisa bersatu. Lo bilang Brahma wisnu siwa. Gue bilang Allah wahad. Gimana bisa bersatu. Tapi kita sepakat untuk bersatu. Untuk tidak bercerai-berai. Begitu. Gak bisa pak. Misalnya nih. Pernikahan aja kadang-kadang pakai suku. Betul gak? Susah bersatu. Karena itu. Gak ada perintah bersatulah. Yang ada jangan bercerai-berai. Jadi pahamilah. Berbeda. Gak apa-apa. Tapi jangan bercerai-berai. Gitu loh. Berbeda. Gak apa-apa. Tapi jangan berpisah. Jangan saling ejek. Saling ejek ya gak boleh. Apalagi merasa diri paling benar. Itu yang haram. Walatazuku anfusakum. Wallah alamu bimbanit takho. Jangan merasa diri suci bersih. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa diantara kalian. Jadi bersatu itu adalah sesuatu. Ke anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata kau membelanjakan. Apa ayatnya saya lupa tuh. Coba dicari tuh. Kau gak akan sanggup bersatu. Walaupun membelanjakan semua harta bendamu yang ada di dunia. Tapi Allah yang mempersatukan hati-hati kalian. Jadi walaupun kita keluar uang. Keluar biaya. Keluar seminar. Mari bersatu. Sulit pak. Jangankan satu organisasi. Laki bini aja. Anak-anak aja sulit bersatu. Kalau kita mau keluar rumah. Mau jalan. Anak mau makan restoran itu. Yang lain mungkin. Begitu. Nah kita jangan bercerai-berai. Tetap ikut. Begitu aja. Yuk kita liburan. Ayo tanya anak. Satu mau ke Angkah atau mau ke Ragunan. Bener. Punya mertua. Ama-ama bini. Mertua maunya ke Puncak. Bini maunya ke Bandung. Begitu kan. Kenyataannya begitu kan. Berbeda kan. Tapi kata Allah apa? Jangan bercerai-berai. Jadi memahami perbedaan itu yang Allah perintahkan. Ulangi ah. Memahami perbedaan itu yang Allah perintahkan. Sekali lagi ah. Memahami perbedaan itu yang Allah perintahkan. Wala tafarroku. Kata Allah. Jangan bercerai-berai. Kalian itu gak bakal bisa bersatu. Tapi jangan bercerai-berai deh. Gitu loh maksudnya. Maka wa'atasimu bihabdil. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Setialah pada kebenaran. Nanti Allah satukan. Indonesia. Begitu sekarang. Ketika kita sadar. Tolong direkam. Ini bagus nih. Ini gue mau rekam sendiri. Ini bagus banget nih. Teng ingeng. Teret teret. Sebagai penutup. Wih. Lagi gagah juga nih. Bismillah. Yang diminta oleh Allah. Bukan bersatulah. Karena akan sangat sulit. Dan perintahnya pun tidak ada demikian. Yang ada. Memahami perbedaan. Yang ada. Menyadari kita ini berbeda-beda. Dan tetaplah bersatu. Wa'atasimu bihabdillahi jami'an. Kata Allah. Berpegang teguhlah. Dan jangan bercerai-berai. Begitu perintahnya. Bukan bersatulah. Bukan. Karena bersatu itu sesuatu yang sulit. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala punya gawe. Allah yang akan mempersatukan. Kita berpegang teguhlah pada talinya. Pada tali Allah. Pada kebenaran. Dan jangan bercerai-berai. Walaupun tidak bisa bersatu. Jangan bercerai-berai. Karena perintahnya jangan bercerai-berai. Orang yang seperti ini. Dia sadar. Bahwa dia berada dalam lingkup ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya dia berada. Dan dia menyadari. Bahwa perbedaan itu Allah juga yang ciptakan. Kalau begini. Berarti dia sudah mulai nih. Kalau dia memahami. Esensi ini. Ketuhanan ini. Maka dia sadar. Ada manusia lain yang berbeda. Maka inilah yang disebut beradab. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sudah punya konsep ketuhanan. Dan dia beradab. Ini modal yang besar sekali. Untuk persatuan Indonesia. Karena modalnya bersatu. Harus beradab dan bertuhan. Paling tingginya. Dan dalam persatuan itu. Pasti ada cekcok. Karena itu. Gunakanlah musyawarah. Alias kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika ini dijalankan. Baru. Kita bisa mewujudkan keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Muter-muter-muter. Baliknya Pancasila lagi. Namun kenyataannya sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana. Kok kita perang. Bukan perang lah. Berdebat. Bukan berdebat lah. Saling menghina ada agama. Berarti kita mengabaikan ketuhanan itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dari mana. Kita menyaksikan kok ketidakadilan itu. Dan tidak beradab. Kenapa? Karena masih ada perkelahian. Timpuk-timpukan. Tendang-tendangan. Popor-poporan. Ini tidak beradab. Maka itu kita malu berkata persatuan Indonesia. Karena faktanya masih jauh. Kenyataannya masih jauh. Bahkan ada orang yang rela. Menjual, menggadai milik bangsa. Untuk bangsa asing. Permusyawarah dari mana. Kalau kekuasaan begitu. Gariadik jayanya. Untuk menindas yang lemah. Maka bohonglah. Kalau ada kerakyatan dibimbing oleh hikmah kebijaksanaan dalam persemertan perwakilan itu. Betul-betul diterapkan di negara ini. Maka kalau ini diabaikan. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanyalah isapan jempol. Tapi jangan khawatir. Itu kalau dilihat dari kacamata pesimis. Kacamata optimis. Insya Allah. Insya Allah. Kita berdoa. Agar Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan bangsa Indonesia ini. Bal datun toibatun warabun wawur. Allah berikan bangsa kita kuat. Bangsa yang bertuhan. Yang beradab. Yang menghargai persatuan. Dalam perbedaan. Yang bermusyawarah. Untuk keadilan. Dan semuanya terikat dalam bingkai. Bineka tunggal ika. Walaupun kita berbeda-beda. Walaupun berbeda suku. Agama. Ras golongan. Tetap kita berusaha menyatu. Dalam buku panduan bagi bangsa. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal. Alamin. Bilaikopik wal hidayah. Walauminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.